Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mbak Tursi Dunus Kampung Apa kabar pemerintah Taching TV Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asal-usul layang-layang atau layangan Nah ini dia, ini pernah booming di tahun 90an Dan untuk anda yang generasi tahun 90an, pasti mengenalnya Namun sebelum mengenal asal-usul layangan dari mana Alangkah baiknya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng Agar anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis Tapi biasa, kuota bayar sendiri Cekidot Batur sedulur sekampung, layang-layang atau layangan atau waw di sebagian wilayah Semenanjung Malaya Merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara Dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengedali Layang-layang memanfaatkan kekuatan dan kembusan angin sebagai alat pengangkatnya Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan Layang-layang diketahui juga memiliki fungsi ritual Alat bantu memancing atau menjerat Menjadi alat bantu penelitian ilmiah serta media energi alternatif Konon layang-layang ditemukan pada abad lima sebelum masehi oleh ilmuwan Yunani dari Tarentum Namun masyarakat Asia khususnya Korea, China, Jepang dan Melayu sudah akrab dengan layang-layang jauh sebelumnya Maka ada dugaan lain layang-layang berasal dari China masa 3000 tahun lalu Pada masa pemerintah dinasti Han pada tahun 200 sebelum masehi sampai 200 masehi Militer China menempelkan potongan batang bambu pada layang-layang mereka Saat pasukan layang-layang melintasi pasukan musuh Angin yang merobos rongga bambu mengeluarkan bunyi siulan Barangkali karena jumlahnya banyak, siulannya menjadi gemuruh Cukup untuk membuat musuh panik melarikan diri Layang-layang pun menyebar ke kawasan Asia lain hingga ke Selandia baru Bentuk layang-layang di Eropa mulai berkembang pada abad pertengahan 1100-1500 Salah satunya dikembangkan dengan panji-panji militer serupa kantung penangkap angin Baru tahun 1500-an muncul bentuk cacaran genjang yang kemudian menjadi populer di Eropa Menurut dasarnya layang-layang dikelompokkan menjadi lima jenis yang tertua Rata-rata berbentuk cacaran genjang Jenis ini memerlukan ekor untuk menimbulkan tahanan dan mempertahankan tegaknya arah terbang Makin kencang angin harus makin panjang pula ekornya Panjang ekor paling tidak 7 kali diagonal Sedangkan lengkung pada layang-layang sengaja dibuat untuk menciptakan sudut terhadap arah angin Sehingga layang-layang dapat terbang stabil tanpa bantuan ekor Layang-layang melengkung ini dipatenkan pada tahun 1891 oleh William A. Eddy asal Amerika Layang-layang kotak berbentuk tiga dimensi ditemukan oleh Lauren Dari Australia tahun 1893 Untuk menerbangkannya perlu angin yang cukup kuat dan stabil Lain lagi dengan layang-layang delta hasil temuan Perancis M. Rogallo Dari Amerika Serika tahun 1941 yang bisa diterbangkan dengan angin sepoi-sepoi Nenek moyang alat terbang layang ini bentuknya berupa dua permukaan segitiga Yang bertemu di satu sisi dengan membentuk sudut Pada garis pertemuan ini dipasang sirip vertikal di sebelah bawahnya Sirip sekaligus penyeimbang ini berfungsi sebagai kekang kendali yang langsung tersambung dengan benang Sedangkan layang-layang fleksibel ditemukan oleh Domina C. Gelbert Dari Amerika Serika tahun 1963 Jenis ini memang tanpa rangka Sehingga tiap bagian disambung dengan dijahit atau dilem sampai bentuk bisa melayang Salah satunya parafoil kain yang serupa parasut Di Inggris layang-layang hanya boleh mencapai ketinggian 60 meter minimal 5 kilometer di luar wilayah bandara Sudah sejak tahun 1749 layang-layang dipakai dalam penelitian ilmiah Waktu itu Alexander Wilson pada tahun 1714 sampai 1786 Dan Thomas Melville pada tahun 1726 sampai 1753 Dari Skotlandia memasang termometer pada layang-layang untuk mengukur permukaan bumi Dengan layang-layang pula pada tahun 1752 Negarawan dan ilmuwan Amerika Serikat Benjamin Franklin berhasil membuktikan teorinya Bahwa petir itu bermuatan listrik Layang-layang kotak berperan penting dalam pengembangan pesawat Karena Orville dan Wilbur Wright menggunakan jenis ini untuk menguji teori mereka tentang pemelintiran sayap Sebelum akhirnya berhasil menemukan pesawat terbang pertama tahun 1903 Bahkan Alexander Graham Bell, penemu telpon, pernah merancang layang-layang untuk dikembangkan untuk menjadi pesawat penumpang Manfaat praktis layang-layang pun cukup banyak Di antaranya tahun 1847 membantu merentang kawat melintasi sungai Niagara Antara Amerika Serikat dan Kanada untuk membangun jembatan gantung pertama Sedangkan tahun 1800 hingga awal 1900-an Meteorologi memanfaatkan layang-layang kotak yang dilengkapi alat pengukur cuaca Khusus pada militer Selama Perang Dunia II tahun 1939-1945 Secoki penyelamat dilengkapi layang-layang berantena radio untuk mengintip pesan SOS Namun selanjutnya peran layang-layang digantikan oleh balon dan pesawat terbang Fungsi layang-layang pun sekedar alat hiburan Kini ada layang-layang yang terbuat dari bahan sintetis Misalnya plastik atau nilon Sedangkan rangkanya dari fiberglass atau aluminium dengan benang dari bahan nilon atau poliser Batur sedulur sekampung demikian kisah asal mula asal usul sejarah layang-layang atau layangan Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda Oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi silakan tulis di kolom komentar dengan bijak Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Ingat tetap menduluran aja pada tukaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton